Karena dari kinerang, sidrak, wajok, sofeng, semuanya bermuara keteluk bonek. Jadi biarpun kita tidak hujan keras di sini ataupun apa, kalau ini daerah-daerah atas sini, sudah tumpah otomatis kita dapatnya. Karena bermuara yang semua keteluk bonek, apalagi kalau bertempatan dengan air pasang, sudah pasti tumpah. Tapi ya, untuk itu kami di Badan Peranguruan Bencana Daerah, jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah mengambil langkah-langkah antisipasi. Yang pertama, itu kita mengaktifkan poskusi agar bencana di kantor sini. Dan juga kita mengimbau sampai di tingkat desa kelurahan untuk mengaktifkan poskusi agar bencana. Manakala ada hal-hal seperti yang bisa jadi, segera menyampaikan kepada kami. Agar tim kami, tim reaksi cepat yang ada di BPPB ini, setiap saat siaga dan siap bertempat sugerakan untuk memberikan pertolongan. Kalau kita harus memberikan pertolongan evakuasi, pertolongan bantuan logistik, itu kita sudah siap. Jadi malah peralatan semua kita sudah liniarkan semua. Itu siap, siap-siap agak kapan saja dan di mana. Kalau titik banjir di wilayah utara itu, kita sudah paham bahwa semua kecamatan di wilayah utara itu. Mulai dari kecamatan Akangale, Lobocoy, Cendrana, Salusiak Tinggi dan Awam Boni. Itu pasti, langganan itu. Kemudian masuk di wilayah tengah, kecamatan Tentera Tan sendiri, dan kecamatan Tentera Tan Timur. Sebelumnya, Pak, sebagian wilayah utara. Itu antisipasi juga, Pak, sudah beberapa, ada sungai-sungai, sudah ada penggerukan atau bagaimana itu? Kalau itu penggerukan itu kan domainnya provinsi, sungai Walenai. Jadi itu kalau saya tidak salah itu, oleh pihak provinsi itu, Dinas Cipta Marka mereka itu sudah melakukan penganggilan di sana itu. Pemasangan tanggur, talut di bibir, di bibir sungai itu. Itu sudah dilaksanakan sejak tahun lalu itu. Dan Alhamdulillah memang setelah ada aja itu, sampai hari ini kita dibohon, ini boleh dikatakan hampir tidak ada. Dan tidak ada di luapan air yang cukup besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena itu, kemudian juga di adanya betonisasi jalan di Poros Globococindrana, itu juga sudah merupakan salah satu langkah antisipasi provinsi kita. Dan itu semua domainnya pusat provinsi.